Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel saya devara TV Yap dalam video kali ini devara TV akan membuat yang namanya jebakan burung Hai memakai double tip ya teman-teman ya di sini sudah ada ranting kayu Hai ranting kayu bila perlu yang masih ada daun-daunnya gitu ya supaya si burung itu aku tidak takut ya teman-teman ya di sini sudah ada double tip-tipnya kalau bisa yang itu ya warna putih kayak gini supaya nantinya kayak tembus pandang gitu ya teman-teman Nah untuk kalian yang belum menekan tombol subscribe tekan tombol subscribe tersebut sekarang juga teman-teman supaya saya juga itu ya apa tuh semangat untuk mengupload video lainnya itu ya teman-teman Oke jangan lupa juga untuk melihat cara pembuatan pulut dari bahan-bahan yang sangat-sangat mudah ditemukan tanpa harus pakai getah pohon bendo atau karet lah atau semacamnya dan sudah dipastikan 80% eh 80% orang-orang itu yang ada di bumi ini pasti punya itu bahan tersebut ya kalian pasti tahu itu apa itu ya dan supaya lebih tahunya lagi kalian bisa melihatnya di channel saya devora TV ya teman-teman devora TV ya Jangan lupa subscribe dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya tanpa pikir panjang Mari kita buat ya ini kan ada item-itamnya ya supaya si burung nggak curiga kita kunting dulu seperti ini lalu nempelinnya agak miring gini ya supaya nanti itu mudah untuk dikupas atau langsung dikupas aja ya tuh jadinya si double tip itu kayak ini tuh tembus pandang lihat ya seperti ini teman-teman jadi ini kita sampai sini dulu lalu kita gunting kita lanjutin lagi ya seperti ini teman-teman bisa dilihat oleh kalian ini berlaku untuk semua jenis burung ya teman-teman teman-teman burung apapun pasti bisa tuh ya pasti kena yang namanya pakai jubakan ini kita lanjutin ya sampai sini saja teman-teman dan saya harapkan untuk tidak menyentuh yang namanya si kumutnya ini ya maksud saya double tipnya ini jadi supaya si double tip ini terus lengket gitu ya Hai sampai sini ini sangat lengket teman-teman si burung tidak tahu itu jebakan atau bukannya Hai kalian bisa menaruhnya di tempat-tempat yang menurut kalian itu banyak burung atau kalian bisa menaruh yang yang namanya umpan di ranting di atas rantingnya ini ya teman-teman ya ada satu lagi yang harus kita lakukan udah memasang di belakang ini menurut saya burung yang paling banyak ditempat adalah di itu ya di atas-atas rumah atap ya ini di dekat cemurannya enak dulu ya teman-teman ya di sini ya teman-teman kita bersihin Ayo seperti ini ya kita pasang disini saja teman-teman lengket banget ya seperti ini aja jadi kelihatannya itu kayak ranting yang ditaruh gitu ya jadi si burung itu tidak tahu kalau itu jebakan ya jangan lupa juga untuk melihat cara pembuatan jebakan ini ya burung ini dan jebakan burung yang disini nih juga itu ya ada lemnya tuh lem apakah itu kalian bisa melihatnya cara pembuatannya ya seperti ini ya teman-teman segitu saja video dari saya semoga bermanfaat dan dapat burungnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh